Pertanyaan dari Banten Laki-laki Sepertinya Sudah berusia Karena lahir tahun 5-6 nih Bapak ya Semoga Allah senantiasa Memberkahi umur kita Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya demikian Saya sudah tak dagang lagi Katanya Punya anak tiga Semua sudah menikah Biaya hidup dibantu Satu anak Yaitu dokter hewan Serta ditambah Sewa kios milik istri Saya sudah tidak memberi Nafkah lahir pada istri Berdosa kah saya Karena tak memberi Nafkah tersebut Karena memang Tidak ada lagi Aktifitas mencari uang Sekian Dan terima kasih Ya Masya Allah Ya Bapak Penanya Dan pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Tentu di dalam Syariah juga Ada ayat yang kita Hafal ya La yukallifullahu nafsan illa Usaha Allah tidak memberikan Beban tanggung jawab Kepada seseorang Kecuali Sesuai dengan Kemampuannya Sekarang Bapak yang bersangkutan ini Kondisinya sudah Faktor usia Sebelumnya Tentu masih aktif Berdagang di kios yang dimilikinya Tapi karena sudah faktor usia Tak mampu lagi Untuk berdagang di pasar Tak mampu lagi Untuk menunggui kiosnya Gak kuat Untuk memikirkan Keluar masuk Barang dagangannya Karena faktor seperti ini Jika kondisinya memang Seperti ini Sudah tak mampu lagi Untuk melakukan itu semuanya Maka tentu ini Odur ya Tidak ada masalah Bagi yang bersangkutan Karena memang Kondisinya sudah seperti itu Odur ya Berarti disinilah Sekarang Gantian Inilah anaknya Sekarang Memang Sejak anaknya bisa berdiri Juga punya kemampuan Punya kesempatan Untuk Menunjukkan baktinya Sama orang tua Terlebih lagi Indal kibar Indal kibar Ketika orang tuanya Dalam kondisi tua Sudah tak mampu lagi Untuk beraktifitas Mencari Nafkah Nah disini Lebih ditekankan lagi Kewajiban itu Lebih ditekankan lagi Kewajiban itu Bagi anak Inilah kesempatan emas Jalan surga Bagi anak Pintu surga Terbuka Bagi anak Untuk menunjukkan Bakti dia Kepada Kedua Orang tuanya Baik dengan Kasih sayang Dan juga Pula Dengan Memenuhi Kebutuhan Kedua orang tuanya Bukan Membalas Ya bukan Tapi ini adalah Kewajiban kita Sebagai anak Untuk berbakti Kepada kedua orang tua Terutama Di saat mereka Dalam usia tua Ya Kecuali Kasus yang kedua Umpamanya Si suami Masih mempunyai Kemampuan fisik Ya Fisiknya Masih kuat Tapi dia Tak mau bekerja Ya Banyak pula Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ke kita Di musim pandemi Mereka yang Di PHK Oleh kantor Tak ada dorongan Semangat baru Untuk Bekerja Sehingga dia Banyak Untuk Duduk berpangku Tangan di rumah Yang pada akhirnya Sang istrilah Memerah Keringatnya Ya Memeras keringat dia Mengeluarkan Segala energi Untuk menghasilkan Uang Kehidupan Sehari-hari dia Suaminya hanya Duduk saja Tak mau berusaha Dan tak mau bergerak Tentu suami yang Seperti ini Salah Dan dia Tak berfungsi Sebagai seorang Kepala keluarga Dan suami Dengan baik Suami yang Begini Hendaknya Bertawabat Kepada Allah Karena dia Menyanyiakan Kewajiban utama Dia dalam keluarga Tapi intinya Dari pertanyaan Bapak ini Di Banten Tentu Tidak ada masalah Bagi yang bersangkutan Karena memang Sudah Waktu beliau Untuk menikmati Masa tuanya Dan Kesempatan bagi anak Untuk lebih lagi Menunjukkan Baktinya Kepada kedua orang tua Semoga bermanfaat Buat kita semuanya Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu Alla ilaha ila anta Astaghfirukatuh Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa